Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi TXR Trading Yang mana sekarang lagi mengadakan event ya, bisa kita baca disini Merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Bonus dan keuntungan tanpa henti Aktifitas 1 Undang pengguna PIP 1 selama prioritas tersebut Dan terima hadiah sebesar 50 USD Aktifitas 2 berakhir pada 17 Agustus Undang 17 PIP 1 dan terima hadiah 500 USD TXR Corporation mengucapkan selamat merayakan kepada seluruh negara Indonesia Nah, event ini diadakan dari tanggal 10 Agustus hingga 18 Agustus teman-teman Nah, kalau sudah muncul event-event seperti ini Dapat disimpulkan, umur aplikasi ini itu tidak akan lama lagi ya Karena pengalaman dari saya sebelumnya Untuk aplikasi ponzi seperti ini Kalau sudah muncul event seperti ini Artinya aplikasi tersebut sudah kekurangan dana untuk membayar seluruh para penggunanya Sehingga mengadakan event atau promo besar-besaran Untuk mengajak orang bergabung lebih banyak lagi ke dalam aplikasi ini Sehingga perputaran uangnya lancar Dan umur aplikasinya akan semakin lama Tapi yakinlah cepat atau lambat Aplikasi seperti ini pasti nanti akan scam ya Nah, kemudian nanti Ketika masih banyak orang yang mengikuti event atau promo ini Maka umurnya semakin lama teman-teman Tapi kalau sudah sedikit yang mengikuti event atau promo ini Maka di saat itulah mereka akan membuat drama-drama ya Seperti kalian disuruh untuk deposit akun Agar aktifkan akun Atau kalian disuruh untuk membayar pajak ya Nah, kalau sudah terjadi seperti itu Saran saya jangan lagi kalian mau deposit ke dalam aplikasi ini Agar kerugian kalian tidak semakin besar teman-teman Karena kalau sudah ada drama seperti itu Dapat disimpulkan Aplikasinya akan kabur Nah, sebelum kabur biasanya Mereka akan menyedot kembali uang seluruh member Dengan iming-iming pajak Atau aktifasi akun teman-teman Kemudian apakah event ini memang benaran? Ini memang benaran ya Ketika kita berhasil mengundang orang Bergabung ke PIP 1 Nanti kita bisa mendapatkan 10 dolar Nah, 10 dolar itu setara dengan berapa rupiah Kalau kita anggap 1 dolarnya itu 16.000 Maka itu setara dengan 160.000 rupiah Dari mana angka 10 dolar ini diberikan kepada kita teman-teman? Yaitu dari deposit orang yang kita undang tersebut ya Nah, disini misalnya Untuk PIP 1 Itu deposit 50 dolar atau 50 USDT Nah, jadi dipotong saja dari sini teman-teman 10 dolarnya diberikan kepada kalian Agar kalian semakin semangat lagi Untuk mencari mangsa-mangsa selanjutnya Jadi itulah yang dinamakan dengan money game Ponzi ya Perputaran uangnya hanya dari member ke member saja Jadi aplikasi seperti ini Di awal-awal memang dikasih membayar Jadi jangan heran ya Aplikasi Ponzi itu memang terbukti membayar Namun hanya di awal-awal saja teman-teman Untuk memancing kalian deposit lebih besar lagi ke dalam aplikasi ini Ketika kalian sudah deposit dengan nominan besar Misalnya 1 M atau 100 juta atau 1 triliun mungkin ya Nah, tidak ada yang menjamin akun kalian akan aman ya Kemungkinan kalau kalian berdeposit dengan nominan besar Tiba-tiba akun kalian dibekukan Atau kalian tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya Lantas bagaimana kalian bisa menarik uang kalian? Tentu saja tidak bisa ya Dan uang kalian akan hangus dan hilang begitu saja Jadi sebelum itu terjadi Saya sarankan untuk segera stop dari sekarang Agar tidak menyesal di hari kemudian Saya membuat video ini Itu karena saya sayang kepada kalian ya Saya peduli Agar nantinya tidak banyak korban teman-teman Karena aplikasi seperti ini Pasti akan memakan banyak korban ya Kemudian perlu kalian ketahui Uang yang kalian dapatkan dari aplikasi seperti ini Itu tidak berkah Kenapa tidak berkah? Karena uang yang kalian dapatkan itu Uang dari deposit member lainnya Jadi sama saja kalian itu memakan uang hak milik orang lain Kalian bayangkan saja ya Untuk mendapatkan uang di dalam aplikasi ini Cukup kita deposit misalnya 50 dolar Nah kemudian kita tidak usah bekerja teman-teman Tiba-tiba nanti uang akan diberikan kepada kita Itu dinamakan dengan money game ponzi ya Nah yang namanya Untuk trading itu penuh dengan resiko ya Dan kalau di Indonesia harus mempunyai izin Yaitu bab peptid teman-teman Sedangkan ini ilegal ya di Indonesia Nah walaupun aplikasi ini Mengklaim sudah mempunyai izin MSB Untuk izin MSB tersebut bisa dibuat ya Kalian tidak bisa untuk mencek aslian dari izin tersebut Kemudian ketika suatu aplikasi masuk ke suatu negara Harus mengikuti peraturan di suatu negara tersebut Nah kalau kalian pergi ke luar negeri Kalian harus mengikuti aturan yang ada di negara yang kalian tuju Begitupun untuk aplikasi ini ya Kalau dia beroperasi di Indonesia Harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia teman-teman Jadi sangat salah sekali ya Kalau aplikasi ini mengklaim Ketika dia sudah mempunyai izin MSB Maka tidak harus mempunyai izin Yang ada di suatu negara tersebut teman-teman Itu hanya klaim bohong-bohongan saja teman-teman Jangan percaya dengan aplikasi ponzi seperti ini Nah kemudian sangat mirip sekali ya Untuk aplikasi ini Sudah berkembang pesat teman-teman Namun ini masih dot to dot ya Masih mulut ke mulut Karena saya cari di media sosial Itu masih susah teman-teman Untuk informasi tentang aplikasi TXR Trading ini Kemungkinan seluruh penggunanya Tidak disuruh mengundang orang melalui media sosial ya Agar tidak tercium penipuannya teman-teman Kemudian disini sekitar 3 bulan yang lalu Saya ada bahas tentang aplikasi Yaitu Grayscale ya Nah kemungkinan untuk aplikasi ini itu sudah scam teman-teman Karena kalau saya lihat Untuk komentar-komentar di video saya ini Itu bilang bahwa aplikasinya sudah scam ya Bisa kita baca Baru saja scam GBTC Grayscale Tolong jangan percaya lagi sama situs atau web APK kebohongan seperti ini Banyak sekali korban Jangan teriming-iming oleh admin atau manager group Sudah banyak korban Jangan sampai ada korban lagi teman-teman Nah padahal disini sudah saya jelaskan ya Sekitar 3 bulan yang lalu Sudah saya ingatkan Bahwa aplikasi Grayscale ini adalah penipuan investasi bodong Menyesal baru lihat video ini GBTC benar-benar merupai FEC di tahun 2023 Jangan percaya kami ditipu puluhan juta Kami korban Udah kena tipu Baru lihat ini nyesal Ngikuti GBTC uang Udah gak bisa kembali Nah jadi kalau sudah scam seperti ini Maka di saat itulah Orang-orang baru sedar teman-teman Bahwa itu adalah penipuan Sedangkan bisa kita baca ini Komentar 3 bulan yang lalu ya Ketika saya awal Membahas aplikasi ini Alhamdulillah Selama saya bergabung aman-aman aja Dan teman saya juga banyak yang bergabung Nah ini sama persis seperti komentar-komentar Pengguna aplikasi TXX Trading ini ya Kalau sekarang memang terbukti membayar teman-teman Tapi yakinlah Cepat atau lambat Aplikasi seperti ini pasti nanti akan scam Oke jadi begitulah penjelasan dari saya Tentang event terbaru dari aplikasi TXX Trading Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!